tutorial menggunakan menggunakan Ricketalva untuk pemula, baik yang mau order ataupun yang baru order kayaknya bingung kalau gak dikasih pelatihan langsung beli aja, nah pertama-tama kita nyalakan seperti biasa disini ada tombol tambahan nah ini untuk stop atau untuk playnya ini untuk roll maju mundur dan ini fungsinya untuk vacuum nah kalau baru dinyalakan ini memang paper jam kertasnya gedip-gedip caranya tinggal di, gak usah paniknya caranya tinggal klik ini dan ini dia akan mati, nah setelah itu menggunakan Ricketalva atau mesin BTF itu gak gak sama dengan printer tinta paper atau tinta original jadi tintanya itu sebelum dipakai dampernya ini tabungnya itu dikocok-kocok dulu supaya tinta putihnya tinta putihnya yang mengendap jadi cair dengan yang lain ini ritual harian sebelum sebelum mulai print ya dan untuk dampernya nah untuk dampernya ini namanya damper khusus untuk damper putih sebelum cetak jangan lupa dikocok-kocok dulu nah oke nah damper putihnya dikocok-kocok dulu dan kalau ini ya apa namanya tintanya kelihatan sedikit atau bergelembung kayak gini nah ini harus disedot dulu disedot dari sini menggunakan suntikan bawaannya atau pakai suntikan medis yang udah dimodif nah biasanya saya pakai suntikan medis yang udah dimodif dipotong bagian ini udah disunat gitu lah nah ini dampernya yang tadi disedot kita putihnya disedot setelah disedot ini nah ini yang tadi sedot dari damper ini dimasukkan lagi ke sini nih jangan dibuang karena tinta putih itu lebih mahal dari tinta yang lain begitu juga dengan tinta yang putih yang sebelahnya disedot lalu masukkan ke yang sebelahnya begitu nah ini tadi udah disedot udah kelihatan full kita pasang ke tempat semula ini juga udah full kita pilih dulu dengan tekan tombol tinta sampai agak lama nah sampai bunyi sampai dia gerak nah dia lagi proses pilih untuk membuka file-nya saya tadi udah simpen namanya funcloth 1 nah ini desain yang tadi saya buat di photoshop dengan format png nah kita atur dulu kalau mau nyetak di acro rip itu formatnya png pertama kedua ini wajib mirror nah begitu nah untuk settingan putihnya saya terbiasa pakai 100% dengan decrease-nya 3 3 3px semua dengan color-nya 70 100 dan icc profil-nya saya on-kan dari icc profil tinta fator 14 40 x 720 nah disini keterangannya white-nya cukup 40% aja tapi saya pengen lebih tajam 70% coba-coba aja oke nah disini printernya disini saya saya pakai 2 racket alpha saya pakai 2 racket alpha yang alpha yang ini saya pakai yang gsp4 oke hasil untuk hasil yang bagus pakainya photograph ini resolusinya 1440 1440 x 720 nah ini resolusi saya yang pakai nah ini masuk ke layout ini gak usah panjang juga ya nah ini ini size original desainnya ini paper size-nya jadi kalau paper size-nya itu bebas walaupun nanti ketiknya 5 tetap akan tercetak semua 7 cm kita ketik 8 aja nah untuk memperjelas ini desain saya nah sudah di mirror sudah di setting semuanya tinggal kita nozzle nozzle check dulu sebelum cek nozzle nah ini cleaningnya tadi sudah selesai lampunya gak ada yang berkedip kita masukin pad yang sudah geprint atau pad bekas kita pakai yang glossy-nya aja untuk nozzle check nah dimasukkannya dari belakang ya oh iya untuk teman-teman kalau mau nyalakan riket rava itu jangan dimasukin pad dulu atau ke atas dulu biarkan dalam keadaan kosong karena nantinya ketika dinyalain dia paper jam pad-nya akan kesini kalau yang pakai pad roll nanti bakal dipencet lagi bakal ngeroll dan itu akan merepotkan lebih baik dalam keadaan kosong oke kita pasang dari belakang nah ini yang glossy-nya ini untuk nozzle check-nya ya nah kalau saya pakai tangan dua ini ditekan ini didorong nah kalau berhubung ini tangan satu pakai kita pakai roll oke dan tidak maksimal kalau pakai roll jadi ini dimasukkan dengan cara dipencet sambil didorong ini dimasukkan sambil didorong ya pakai tangan dua tangan kiri pencet tangan kanan masukkan nah ini jadinya dia muncul disini kalau pengen hemat dimasukkan sedikit saja yang penting dia nyangkut sudah kelihatan di depan oke sebelum kita print atau nozzle check pastikan dulu tombol hijau ini di pencet satu kali saja kita nyalakan kita nyalakan vakumnya fungsinya vakum biar si pad ini tersedot ke dalam sini jadi jadi si pad itu tidak bakalan melengkung atau tidak nabrak head ini bisa diputer vakumnya bisa disesuaikan sedotannya nah kalau yang pakai yang pertama ini cuma di setan saja oke sudah siap oke kita nozzle check itu bisa digurung ya biar tidak terlalu bisik kita nozzle check untuk cek putihnya kalau putihnya sudah sempurna itu sudah bisa netak ya ini kayak ini nih ini warna putihnya sudah sempurna kalau warna lain sih tidak terlalu mengaruh yang penting oh cek putihnya oh iya ini pencet sekali menutupin dulu oke itu dulu itu apa namanya cleaning ya kita sekarang ke print oke print padnya sudah saya pasang kita mencet hijau kita nyalakan apa nyalakan papun langsung print oke print kita tunggu beberapa menit untuk dia proses render selendernya agak sedikit lama ya oh iya sudah mulai nah ini sudah mulai pasang print jadi dia tuh nge print warnanya dulu kemudian disusul putih nah ini disusulin warnanya disusulin warnanya dulu oke sudah selesai vakumnya dimatikan dan ini ini roll masih mundurnya dipakai kita potong menggunakan cutter saja nah ini sudah selesai di print tapi ini tidak langsung jadi dan ditempel ke kawas ya karena kita melewati proses berikutnya proses berikutnya adalah proses penepungan nah saya pakai karena ini nantinya di sabun di kaos hitam saya pakai powder hitam powder hitam oke ya banyak juga gak apa-apa nah ini harusnya pakai tangan dua tapi gak apa-apa tangan satu juga gak bakalan dimarahin nah ini sisa powder ini ini disentil-sentil pakai tangan satunya ya biar bersih walaupun gak ngaruh apa walaupun nantinya di tinta hitam gak kelihatan tetap harus dibersihkan dulu ini udah saya sentil-sentil dari depan sentil-sentil nah proses selanjutnya tinggal di oven oke jadi saatnya nge oven suhurnya di 120 selama 2 menit 2 sampai 3 menit oke selesai ke 3 menit ini udah mateng kelihatan dia meling ya warnanya gak turun gak maru sup fam si 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 si